Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman New Coding Masih bersama saya Muhammad Merva'i Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan Belajar bareng lagi Kita akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya Yang terakhir sampai disini teman-teman Hapus data ini Bagi yang teman-teman yang ketinggalan Silahkan buka di blog saya Ini blognya kemudian Lihat di daftar isi, sudah ada urut-urutannya Silahkan ikuti dari atas ke bawah Oke Kita akan ini tampilannya membuat website Dengan menggunakan PHP Extensi MySQL Versi OOP Dan Tampilannya menggunakan Framework CSS Booststrap Jadi website kita responsif Oke kita sudah sampai tutorial yang ke-6 1 2 3 4 5 Ini yang ke-6 Kita akan menambahkan Data tabel Jadi bagaimana membuat Searching Pagination Kemudian sorting Dengan menggunakan data tabel Sebelum kita belajar Marilah kita awali Belajar kita kali ini Dengan bacaan Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Semoga ilmunya bermanfaat Amin Oke kita akan akan membuat Searching Searching Pagination Dan sorting Dengan menggunakan Data tabel Jadi Teman-teman masih sudah tahu lah ya Intinya yang dari data tabel Dan di data tabel Ini di website-nya Ada dua Ada dia yang client set Dan server set Kita akan belajar yang client set dulu Kita akan Membuka website kita yang kemarin dulu Ini ya Belajar ini Datanya seperti ini Kemudian Ini folder kita Di htdocs Kemudian Database-nya ini Cuma tabel bareng saja Kemudian Kalau kita dibuka di browser Seperti ini Nah disini kan Tambelannya cuma seperti ini Sedangkan di template ini Template bootstrap yang ini Tidak ada database bawaannya Jadi Begini teman-teman Ada kalanya Kita menggunakan Template bootstrap itu Yang dia sudah Diinklutkan ke dalamnya Itu ada Data tabel Ada juga yang tidak ada Seperti template ini Tidak ada Dia ini untuk Sortingnya Ada Tapi bukan data tabel Dan lebih kurang Cuma sorting Tidak ada Sourcing sama pagination Dia pakainya Tablet sorter ini Jadi kita akan menggunakan Data tabel saja Teman-teman Kenapa? Karena ini Saya akan demokan Data tabel Database ini bisa Diedit Berbagai macam Dengan banyak Plugin Bawaan Dan ini Free teman-teman Nah disini Ada banyak ya Ada yang server set Jadi perbedaannya Client set sama server set Di data tabel itu Kalau Client set dia Aslinya Misalnya data 100 Dia aslinya Di browser itu Ditampilkan Data 100 semua Cuma dia di pagin Dibagi per pack itu Di sisi clientnya Jadi aslinya Sudah loat data Semua data Begitu Kalau di server set Misalnya kita ada 1000 data Yang ditampilkan Per packnya itu 10 Jadi Yang di load dari Data Dari Database itu Cuma 10 itu Nanti kalau kita next Baru dia Lewat di 10 berikutnya Begitu teman-teman Jadi Cocok Kalau yang Kalau data kita Masih sedikit Itu cocoknya yang Client set saja Tapi kalau sudah Ribuan puluhan ribu Lebih baik pakai server set Biar tidak Memberatkan Di website Di web kita Nanti loatnya Di sini Saya Demokan dulu ya Data tabel seperti ini teman-teman Jadi dia ada Ingin show Berapa Ini Bisa ya Semuanya ya Jadi tidak perlu Lepat-lepat Kalau buat fungsi Seperti ini kan lama Kemudian ada Searchingnya Misal kita Searching Langsung ya dia Real time Kemudian ada Pagination juga Di sini Bisa tahu Entrynya berapa Kemudian bisa kita Sorting Misal di sini Berdasarkan Ya kan Semuanya Oke seperti ini Ada banyak sekali Di sini teman-teman Kita bisa Belajar Bahkan di data tabel Di sini juga bisa Kita menambahkan Print Print out Kemudian banyak sekali Langsung edit Misal crude ya Kita langsung bisa Edit langsung di tabelnya Bisa teman-teman Ada Ada banyak sekali Ada server set juga Kita lihat dulu ya teman-teman Di dokumentasinya Di website resminya Nanti saya akan Melakukan tutorial Bareng-bareng kita Bagaimana menambahkan Data tabel ini Di website kita Kalau tadi yang Demo tadi itu kan Jelek ya teman-teman Dia maksudnya Data tabelis bawaan Kalau langsung bawaan Ditampilkan di bootstrap Itu dia tampilannya Kurang cocok Jadi data tabelis ini Ada sendiri Untuk bootstrap Nah disini Temanya dia Ada banyak teman-teman Misal ini Ini tema bootstrap Seperti ini tampilannya Kan bootstrap kan Nah jadi beda Untuk tampilannya Sudah menyesuaikan bootstrap Dia temanya ada banyak Ada ini Foundation Ada bootstrap Ada Jaquery UI Nah ini foundation Beda ya Kemudian Jaquery UI Kita coba Ada tem Banyak lah temanya Nah ini Jaquery UI Ini menyesuaikan dia teman-teman Sudah Bawaan Dan disini Banyak sekali Plugin-plugin Dari bawaan Data tabelis yang bisa kita Pelajari Oke langsung saja Bagaimana kita menambahkannya Kita download teman-teman Tapi downloadnya di custom Jangan langsung download Full Nah disini Dia ada pilihannya Semuanya Ada dengan Jaquery Ada Style nya Dia pakai Mau pakai bootstrap Pakai foundation Ada Jaquery UI Atau data tabelis Yang bawa default Kemudian Banyak teman-teman Tabelis nya diinggulkan apa tidak Kemudian Kalau misalnya Bluestrap 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 diinggulkan apa tidak Nah ini ada autofill Ada button Ini saya coba satu ya Misal Fixed column Kita lihat di Dokumentasi manualnya Contohnya aja Sample Misal ini Jadi dia Kolom yang ini Ini bisa Fixed Basisnya Fixed itu dia Tetap Posisinya tetap Yang di scroll Yang lainnya Ini juga Judulnya Seperti ini Bisa Bisa di custom Banyak lah Intinya Kalau kita Kita download nya Sesuaikan Saja dengan kebutuhan Dan disini juga Banyak sekali Sudah ada Maksudnya sudah ada Dokumentasinya Sudah ada API nya juga Disini Jadi kita Download yang Kita butuhkan saja Kita cuma butuh Yang ini Diklik Ini no jQuery Ini pakai bootstrap Ini biarkan Seperti ini Biarkan seperti ini Trus kolomnya kita Don't include lagi Teman-teman Kita tidak pakai Kita pakai yang Biasa saja Yang bootstrap saja Intinya Kemudian disini Ada dua Ada Debug Debug itu Dia langsung .css .gs Kemudian ada yang Minify Oke yang biasanya .min Ada min nya Lebih Apa ya Lebih Lebih Padet Tidak ada spasi Tidak ada enter Kemudian ada Single file Individual file Ini jdn ini versi Online nya Kita akan membuat yang Local Local files Dan download Ingat ya teman-teman Seperti ini ya Setting online Seperti ini Kalau mau Sesuai tutorial ini Kalau mau di custom Sedih Ya terserah Teman-teman Yang penting paham Nanti pun Di Blog Saya Di blog ini Yang tutorial Yang membuat Apa ini Ada tata tabel Sini Akan saya Kasihkan Link nya Link download Yang data tabel Yang hasil download Saya nantinya Oke Langsung kita Download aja Oke Selesai Kita buka Nah Disini Ini ya Oke Kita buat Folder baru Data Tabels T nya Yang saya Besarkan Kemudian Kita masukkan Kita ekstrak Seperti ini Kemudian Yang ini Saya keluarkan Lagi Yang ini Hasil ekstrakan Saya cut Pindah Ke Directory Web kita Taruh di Asset aja Disini Nah Disini Oke Kemudian Tinggal kita Panggil Di CSS Sama Tinggal kita Panggil aja Teman-teman CSS Sama JS Bawaan Dari Data Tabels Seserah Mau pakai Yang main Atau yang Biasa Di bagian Index Kita buka Disini Kita tambahkan Aja Kopas aja Teman-teman Dari Pemanggilan CSS Boothstrap Kemudian Disini Folder CSS Kita ganti Data Tabels T nya besar Saya buatnya Kemudian Disini Kita ganti Data Tabel Yang main Saya lah Terserah ya teman-teman Nah Disesuaikan Namanya Kemudian Kita tambahkan Lagi Di bagian Ini Bawah Sekali Kita Samakan Kopas Ganti linknya Aja Assets Kemudian Data Tabels Disini Data Tabels Tutmin Seperti ini Kita refresh Dulu Ada error Apa tidak Kita Control Shift J Di Chrome Teman-teman Tidak Tidak ada error Tinggal kita Pakai Ini sudah Ke include Berarti Kita Control U Nah Dicek sudah Ke include Ya Ringnya sudah Benar Kemudian Di paling Bawah sini Bawahnya yang Sini Kita tambahkan Aja Scriptnya Pemanggilan Kemudian Di Tabel Yang ingin Kita Apa Kita Kasih Di tabel Yang ingin Kita kasih Data Tabels Kita buka Dia Ini saya Biar Tidak ribet Di View Barang Nah disini Ini Ingat Teman-teman Dia Misalnya saya kasih Harusnya dikasih ID Gini dulu Saya jelaskan nanti Misal kita Tambahkan Data Tabels ID Data Tabels Di Index ini Kita Tinggal Panggil Sudah ada Kok caranya Di Data Tabels Ini Cara Penggunaannya Langsung Kita tulis Saja Ini Penggunaan Simple Saya akan Tulis Disini Sudah ada Cara Menggunakannya Ini Ini Sudah Kopas Saja Teman-teman Taruh Di antara Tag Script Kemudian ID MyTable Ganti yang ini ID Data Tabels Sesuaikan ya Kemudian kita Control J Tidak muncul Kenapa Tidak muncul Karena Ada error Kalau ada error Seperti ini Menggunakan Data Tabels Jangan Langsung Pusing Ini Errornya Bukan Karena Data Tabels Kita Tapi Di Bagian Tabel Kita Ini Belum Ada T Head Sama T Body Jadi Data Tabels Harus Ada Seperti Ini T Head Itu Di antara T Head Itu Kepalanya Kepala Yang Apa Judulnya Ini Yang Di antara TH TR Yang TH Itu Kasih T Head Kemudian Yang TR TD Di Bawahnya Kasih T Body Harus Ada Ini Ada Tabels Teman Teman Secara Structure Penulisan Kodeng Yang Benar Sebenarnya Harus Ada Seperti Ini Bukan Disini Tapi Disini Tapi Karena Abisnya Saya Tidak Pakai Data Tabels Kalau Tutorial Yang Default Jadi Saya Tulis THT Body Harusnya Seperti Ini Oke Kita Refresh Coba Tara Dia Langsung Sudah Tampil Teman Kita Control C Sudah Sudah Bisa R Tinggal Ini Tidak Muncul Icon Untuk Sorting Karena Di Template Boothstrap Kita Tidak Ada Font Gleap Icon Jadi Seperti Ini Tutorial Ini Enak Kita Jadi Tau Bagaimana Menyelesaikan Suatu Masalah Jadi Tidak Usah Bingung Kalau Apa Error Seperti Ini Mengerjakan Project Jadi Semua Pasti Ada Jalan Keluarnya Jadi Kita Databrase Sudah Bisa Ya Tadi Download Dari Data Tabels Kemudian Kita Masukkan Kaset Isinya Seperti Ini Kemudian Kita Panggil Di Index Cuma Yang JS Data Tabels Kemudian Yang JS Data Tabels Kemudian Kita Yang Mau Gunakan Yang Mana ID Sesuaikan Yang Disini Kita Tambahkan ID Tadi Kemudian Jangan Lupa Tambahkan Thead Sama Tbody Oke Tutorial Data Tabels Cukup Sekian Untuk Penggunaan Ini ada Kita Coba Ya Kita Coba Searching Dulu Semisal Pencil Langsung Keluar Kemudian Kita Semisal Detanya Lebih Dari 10 Nanti Ada Pajian Disini Disini Misal Detanya 50 Bisa Tampilkan Berapa Perberapa Seperti Itu Bisa Sorting Juga Cuman Ini Tutorial Selanjutnya Kita Akan Membuat Ini Menambahkan Font External Gleap Icon Jadi Biar Muncul Teman Teman Jadi Tutorial Itu pun Nanti Menambahkan Font External Gleap Icon Contoh Saja Jadi Misal Teman Teman Punya Font Dari Luar Download Misal Font Roboto Ata Apa Kita Bisa Menambahkan Ke Web Kita Bagaimana Caranya Kita Ikuti Tutorial Selanjutnya Untuk Database Sekian Langsung Udah Jalan Tidak Ada Error Database Tinggal Icon Nanti Kita Akan Menyelesaikan Ini Jadi Website Kita Lebih Keren Dan Ini Juga Database Ini Dia Otomatis Kalau Di Bootstrap Dia Otomatis Responsive Ada Scrolling Seperti Ini Jadi Tidak Nabrak Oke Cukup Sekian Tutorial Membuat Searching Kemudian Regination Dan Sorting Dengan Menggunakan Data Tabels Terima Kasih Atas Perhatiannya Mohon maaf Apabila Ada Kesalahan Happy Coding Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh